Kits, kali ini kita akan membahas tentang sumber energi panas yang ada di bumi. Sumber energi panas ini merupakan salah satu bentuk dari energi yang ada di sekitar kita. Pada umumnya, sumber energi ini akan membantu manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Energi panas digunakan manusia untuk menjemur, memasak, hingga menyalakan alat elektronik. Namun, apa saja macam-macam sumber energi panas yang ada dalam kehidupan kita? Kalau begitu, yuk langsung saja kita cari tahu apa saja macam-macam sumber energi panas di bumi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian Sumber Energi Panas Energi panas adalah bentuk dari energi yang terbentuk di dalam kerak bumi tetapi bisa diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, seperti sumber energi panas yang berasal dari matahari, api, listrik, atau gesekan dari dua benda. Energi panas juga dapat berpindah-pindah yang disebut sebagai kalor yang dapat berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Energi panas juga menjadi salah satu energi yang dibutuhkan manusia dan malu hidup lainnya. Mulai dari fotosintesis tumbuhan, menghangatkan diri, digunakan untuk memasak, dan lainnya. Macam-macam sumber energi panas Sumber energi panas yang ada di sekitar kita berasal dari lima sumber seperti matahari, listrik, api, panas bumi, dan gesekan. Sumber energi panas matahari Seperti yang kita tahu, matahari merupakan salah satu sumber energi terbesar dalam tata surya. Saking panasnya, matahari mampu menyinari bumi dan sisinya memberikan banyak manfaat bagi malu hidup di bumi. Gak hanya itu saja, matahari juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber energi panas bumi Sumber energi panas merupakan energi yang berasal dari dalam perut bumi, yaitu panas bumi. Energi panas ini berasal dari batu-batuan yang ada di dalam bumi yang juga dikenal sebagai geotermal. Pada umumnya, panas bumi juga akan dimanfaatkan dan dijadikan sebagai sumber energi alternatif pembangkit listrik. Energi panas akan dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pembangkit listrik yang juga dijadikan sebagai sumber pemanas di gedung-gedung. Sumber energi panas api Sumber energi panas api adalah panas yang dapat dihasilkan dari batu barah, bahan bakar minyak, gas, dan kayu yang dibakar. Api juga menjadi kebutuhan sehari-hari manusia karena panasnya yang bermanfaat untuk memasak hingga menghangatkan badan. Selain bermanfaat, api juga dapat membahayakan jika dipakai secara berlebihan. Sumber energi panas listrik Sumber energi panas listrik berasal dari energi panas. Bahkan energi listrik juga bisa diubah menjadi energi panas. Banyak alat dan benda yang memanfaatkan energi panas listrik seperti oven, test cooker, kompor listrik, dan lain-lainnya. Energi ini juga menjadi salah satu energi yang sangat kita butuhkan saat ini. Sumber energi panas dari gesekan Dua benda yang digesekan dapat menghasilkan energi panas dari gesekan benda. Saat bersuhu dingin, kita akan otomatis menggosokkan kedua telapak tangan dengan cepat. Hasilnya akan terasa lebih hangat dan juga dapat terjadi pada benda-benda lainnya yang digesekan secara cepat. Nah itu dia pembahasan tentang pengertian dan macam-macam sumber energi panas yang ada di bumi. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye! Bye!